Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan segala urusannya Amin, amin, ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas perihal hewan memasuki rumah kita Setiap daerah di Indonesia Tentu memiliki kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya Seperti halnya, hewan masuk ke dalam rumah Menurut masyarakat Jawa Memiliki mitos yang baik dan buruk Jika hewan-hewan masuk ke dalam rumah kita Sebaiknya kita lebih berhati-hati Karena hewan-hewan tersebut mempunyai maksud tertentu Bisa jadi hewan-hewan tersebut merupakan pertanda Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Anda akan mengalami kabar keberuntungan Oleh karena itu, lebih baik kita menyambut hewan tersebut dengan sangat baik Lantas hewan apasajakah itu? Sahabat beriman, hewan-hewan ini dipercaya membawa kabar baik Ketika hewan-hewan ini memasuki ke dalam rumah kita Berikut ini adalah hewan-hewan yang dimaksud Namun alangkah baiknya Sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir Agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh Supaya tidak gagal faham Dan menjadi penampainya ilmu serta pengetahuan Lantas hewan apasajakah itu? Hewan yang pertama adalah kupu-kupu Bila kupu-kupu masuk ke dalam rumah Anda pada siang hari Berarti Anda akan mendapatkan kabar baik Atau dalam waktu dekat Akan segera ada reseki yang menghampiri Anda Tetapi jika kupu-kupu memasuki rumah Anda pada malam hari Dan berwarna hitam Itu merupakan pertanda yang tidak baik untuk Anda Lalu yang kedua adalah tokek Jika di dalam rumah Anda terdengar suara tokek Yang hanya sesekali bersuara Bahkan jarang sekali bersuara Misal dalam satu hari Tokek tersebut hanya bersuara dalam satu kali saja Itu tandanya baik untuk reseki dalam keluarga Anda Lalu yang ketiga adalah belalang Pertanda belalang jika memasuki rumah Anda pada malam hari adalah Bahwa Anda akan bangkit dari keterpurukan Belalang yang dimaksud adalah belalang yang berwarna hijau Namun jika yang masuk ke dalam rumah Anda adalah belalang berwarna coklat Berarti Anda akan segera mendapatkan pertolongan dari segala masalah Anda Lalu yang keempat adalah kucing Jika kucing liar masuk ke dalam rumah Anda Kemudian kucing tersebut menatap Anda dalam beberapa saat Berarti Anda dalam waktu dekat akan mendapatkan reseki Karena kucing tersebut sedang menatap malaikat rahmat yang sedang menaungi Anda Lalu yang kelima adalah capung Jika ada capung memasuki rumah Anda pada waktu siang hari Itu adalah pertanda baik Mungkin saja Anda akan mendapatkan reseki atau kabar kebahagiaan Tetapi jika capung masuk pada malam hari Itu tandanya adalah Anda akan mendapat kesialan Lalu yang keenam adalah kelelawar Jika kelelawar masuk ke dalam rumah Anda Lalu ia berputar secara jarum jam Berarti tandanya Anda akan mendapatkan reseki Yang membuat isi dompet Anda menjadi tebal Yang ketujuh adalah burung perkutut Jika rumah Anda dimasuki burung perkutut pada siang hari Tandanya dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan reseki nomplok Tetapi jika burung perkutut ini masuk pada malam hari Itu tandanya adalah tidak baik-baik saja Bisa saja Anda akan mengalami sebuah musibah Yang kedelapan adalah laba-laba Jika ada laba-laba besar secara mendadak masuk ke dalam rumah Anda Ini adalah pertanda baik Akan segera datang Artinya Anda akan mendapatkan reseki Lalu yang kesembilan adalah ayam jago Jika ada tiba-tiba ayam jago masuk ke dalam rumah Anda Tetapi ayam jago ini bukan milik Anda Kemudian ayam tersebut berkokok di dalam rumah Anda Berarti reseki Anda sebentar lagi akan mengalir deras Kemudian hewan yang terakhir adalah siput Siput atau bekecot Jika ada hewan ini masuk ke dalam rumah Anda Itu tandanya keluarga Anda akan mendapatkan hoki dan keberuntungan Baik itu dalam bisnis maupun di dalam asmara Sahabat beriman Itulah tadi 10 hewan yang merupakan pertanda Jika memasuki rumah Anda bisa saja itu pertanda baik maupun pertanda buruk Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh